Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel tv paunan berapa ketebalan cor lantai untuk dak yang menggunakan bondek nah ini pertanyaan kelihatannya biasa saja ya tapi banyak yang menanyakan jadi saya buatkan videonya supaya lebih jelas ya lebih paham untuk standar ketebalan cor lantai rumah tinggal itu 12 cm mas bro jadi standar ketebalan cor lantai untuk rumah tinggal 12 cm terus untuk dak yang menggunakan bondek itu mengukurnya dari lekukan yang bagian bawah ya mas bro ya karena kebetulan sekarang saya lagi ngecor jadi sekalian saya contohkan diukur dari lekukan bondek yang bagian bawah oke kita ukur barang ya mas bro ya jadi saya pakai bajaringan saya tetapkan diatas cor nah kita ukur yang belum di cor ya mas bro ya 12 cm dari bondek melakukan bawah sedangkan untuk ketebalan minimal cor lantai yang menggunakan bondek itu 10 cm mas bro jadi standarnya 12 cm ketebalan minimalnya 10 cm lihat terus mas tv bangunan itu bedainya gimana antara 10 cm sama 12 cm nah oke kita akan bahas ketebalan cor lantai ya mas bro ya oke seperti yang ada di layar ya disitu sudah dijelaskan ada ketebalan cor dap rumah utama ketebalan cor dap area pendukung kemudian ada ketebalan area pelengkap begitu jadi nanti kawan-kawan sesuaikan dengan apa yang sedang kawan-kawan kerjakan begitu ya dak nya untuk apa begitu contohnya tempat jemuran nah ini tempat jemuran nanti ketebalannya cukup 10 cm saja ya mas bro ya karena ini termasuk area-area pendukung terus balkon begitu 10 cm sudah cukup terus lagi untuk atap dak nah atap dak ini juga gak setiap hari dilalui orang ya jadi 10 cm saja sudah cukup untuk ketebalannya terus untuk dak teras nah dak teras 8 cm saja sudah cukup ya ketebalannya nah nanti kanopinya untuk pelindung jendela ini minimal 6 cm jadi dak nya 8 cm terus topi-topi nya 6 cm terus jika kawan-kawan membuat dak kebetulan rumahnya lebarnya cuma 5 m seperti yang ada di kamar ini ya perumahan-perumahan tipe-tipe yang lebar 5 m ini nanti gak apa-apa ya pakai ketebalan 10 cm karena nanti ini jarak baloknya pendek-pendek sekali cuma 2 meter 40-an bersihnya jadi masih aman pakai ketebalan 10 cm oke cukup ya mas pro ya itu tadi pembahasan tentang ketebalan suar lantai semoga saja bisa bermanfaat buat kawan-kawan bangunan semua sampai ketemu video selanjutnya jangan lupa like kalau kalian suka sama video saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati